Intro Selamat malam pemirsa, TVRI Stasiun Maluku kembali hadir dengan penyampaian informasi Maluku Antarnusa malam ini bersama saya Nastasia Kakisina. Mengawali penyampaian Maluku Antarnusa dapat anda ikuti kelas berita utama malam ini. Intro Maluku Rentan Wabah Difteri Dua saksi ahli dihadirkan untuk mengusut kasus penyelundupan 8 ton batuan sinabar yang disemunyikan di gudang PPI ERI. Intro Demikian berita utama malam ini. Kini kita ikuti berita selengkapnya. Intro Pemirsa walaupun hingga hari ini belum ditemukan kasus divteri di provinsi Maluku, namun daerah ini disebut rentan terhadap penyakit itu. Ini disebabkan belum optimalnya imunisasi bagi anak-anak di daerah ini. Intro Difteri saat ini telah mewabah di sebelas provinsi di Indonesia. 95 kabupaten kota mulai dari Aceh hingga Papua telah ditemui kasus divteri. Kasus tertinggi dijumpai di Jawa Timur dengan tingkat kematian 6%. Hal ini mengakibatkan divteri ditetapkan sebagai kejadian luar biasa atau KLB secara nasional. Kepala Bidang PLP Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Rita Tahitu mengatakan, kendati belum ditemui kasus divteri di Maluku, namun daerah ini termasuk kategori rawan. Ini disebabkan tingkat imunisasi DPT yang masih dibawa target. Imunisasi DPT itu dilakukan pada anak usia 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan. Nanti dilakukan lanjutan pada usia 18 bulan. Kemudian nanti di kelas 1 SD juga dilakukan ulang kelas 2 dan kelas 5 SD. Jadi kalau sudah sekitar 6 kali mendapatkan imunisasi, baik itu dianggap dia akan terhindar dari bahaya divteri. Nah ini masalahnya cakupan imunisasi di Maluku memang tidak mencapai target nasional. Itu baru sekitar 80%. Harusnya 95% ke atas. Baru dianggap masyarakat terlindungi dari bahaya divteri. Kalau itu masih terlindungi? Ya, bisa bersiko. Bersiko untuk tertular divteri karena angka cekupan imunisasi kita rendah. Menurut Tahitu untuk mengantisipasi mewabahnya divteri di daerah ini tidak diperlukan pengawasan ketat terhadap pintu masuk seperti pelabuhan dan bandara. Yang sangat penting adalah kepedulian orang tua untuk melakukan imunisasi bagi anak-anak mereka secara rutin. Riki Niki Yulo, Edwin Opir, melaporkan. Sementara itu pemirsa pemerintah Kabupaten Aru telah mengadakan gerakan imunisasi kepada masyarakat. Hal itu dilakukan untuk mengantisipasi masuknya virus divteri di Kabupaten Kepulauan Aru. Kendati sampai saat ini belum ditemukan adanya virus divteri di masyarakat Aru, namun pemerintah Kabupaten Aru telah mengambil langkah antisipasi dengan menggalahkan kegiatan imunisasi. Kegiatan imunisasi tersebut diberikan kepada masyarakat secara cuma-cuma. Hal itu disampaikan Bupati Kepulauan Aru Dr. Johan Gonga. Menurut Gonga, salah satu cara mengatasi virus divteri di masyarakat adalah dengan imunisasi. Seluruh petugas di 30 peskesmas yang ada di Kepulauan Aru telah diinstruksikan untuk turun ke masyarakat guna melakukan imunisasi. Jangan mau, mesti dilakukan imunisasi. Jadi tidak ada daerah yang tanpa imunisasi, prinsipnya kami itu. Jadi di sana apa? Harus imunisasi semua lengkap. Saya sudah perintahkan untuk tiap petugas kesehatan. Jadi kita di sana itu ada 30 peskesmas. 30 peskesmas ini harus setiap minggu itu turun ke... Melalui gerakan imunisasi yang dilakukan itu diharapkan, masyarakat di Kepulauan Aru akan terbebas dari virus divteri yang dapat menyebabkan kematian bagi penderitanya. Prida Raiman Hamzatomiya melaporkan. Beberapa waktu belakangan ini divteri mulai mewabah di sejumlah daerah di Indonesia. Indonesia disebut sebagai salah satu negara endemik divteri. Terakhir divteri dijumpai pada dekade 90-an. Apa dan bagaimana wabah divteri itu? Berikut penjelasan singkatnya yang kami kutip dari laman Youtube. Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Panas Terima kasih kerana menonton! Terima kasih telah menonton 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 Menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Dan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Menonton Terima kasih telah 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 menonton Selamat menonton Terima kasih telah 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 menonton melakukan hukum demi demokrasi Yayasan Pendidikan Darussalam melalui kami dari kantor advokat Dr. Haji Zainal Abdul Rahman Rumalian Sarjana Hukum Menteri Terhukum mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum. Humas Pengadilan Negeri Ambon Heri Setia Budi mengakui gugatan Yayasan Pendidikan Darussalam Maluku tentang perbuatan melawan hukum telah didaftarkan ke Panitra Pengadilan Negeri Ambon. Setia Budi menyebutkan dengan adanya gugatan SK 491 oleh Yayasan Pendidikan Darussalam Maluku dipastikan pengajuan eksekusi oleh Yayasan Darussalam Ambon dibatalkan hingga menunggu putusan yang berkekuatan hukum tetap. Setia Budi menyatakan dalam waktu dekat pihaknya akan menyidangkan gugatan perbuatan melawan hukum tersebut. Bahwa itu berkaitan dengan masalah itu kemudian ada gugatan laki baru. Masih berkisar masalah itu juga. Sehingga eksekusinya itu masih agak tertahan. Nanti dilihat dulu. Sebelumnya Yayasan Darussalam Maluku menggugat Yayasan Pendidikan Darussalam Maluku tentang pengelolaan aset Universitas Darussalam Ambon. Gugatan itu telah berakhir di tingkat Mahkamah Agung. Fani Letahid meleporkan. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku, Elvis Patisileno, menegaskan pasar murah menyambut Natal dan Tahun Baru diperuntukkan bagi warga kurang mampu. Pembagian kupon bagi warga untuk mendapat sembahko murah dipercayakan kepada pihak gereja. Sebagian warga yang tidak kebagian kupon pada penyelenggaran pasar murah menyambut Natal dan Tahun Baru memprotes dinas perindustrian dan perdagangan. Banyak warga yang datang untuk membeli sembahko di gerai pasar murah Batu Meja kemarin terpaksa pulang. Hal ini ditanggapi Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Elvis Patisileno. Menurut Patisileno, kupon yang tersedia diserahkan kepada pihak gereja untuk mengaturnya. Kupon pasar murah ini hanya diperuntukkan bagi warga kurang mampu. Menurut Patisileno, tujuan pelaksanaan pasar ini untuk membantu masyarakat mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau saat memasuki Natal dan Tahun Baru. Selain itu, kegiatan ini juga memberi kesempatan kepada para distributor untuk menyediakan bahan kebutuhan pokok di bawah harga distributor. Bahwa diutamakan keluarga kurang mampu. Ini kan kita percaya gereja. Kalau Ketua Majelis tidak menangkapi itu dan memberikannya tidak sesuai, nanti Ketua Majelis yang berurusan dengan yang di atas. Di surat itu juga kita sudah tebutkan, termasuk jemaat, gereja-gereja saudara, katolik, dan sebagainya. Sudah ada di situ. Ini dicoba ya Pak? Ini dicoba. Karena apa? Kita mau supaya dia tempat sasaran. Jangan sampai ada orang datang angry untuk telur, padahal dia punya kemampuan untuk beli di pasar. Kegiatan Pasar Mura menyambut hari Natal dan Tahun Baru dilaksanakan hingga 14 Desember besok rusak. Selain itu, Pasar Mura ini juga dilakukan secara mobile di dua kecamatan, yaitu di Lehitu Barat dan Kecamatan Salahutu. Pasar Mura menyambut Natal dan Tahun Baru ini juga dilaksanakan pada kaupaten kota Semaluku. Kebutuhan pokok yang dicual pada Pasar Mura ini berupa telur ayam, gula pasir, tepung terigu, minyak goreng, susu, dan beberapa kebutuhan lainnya. Melkira Tusaul, Lesakles Polaman, melaporkan. Pemirsa berikut dapat Anda ikuti perayaan Natal Kristus tahun 2017 yang dilakukan warga kota Ambon dan sekitarnya yang kami rangkum dalam warta Natal. Menjelang Natal dan Tahun Baru, Jalan Dr. Latumeten sering dijadikan tempat alternatif untuk berjualan pernah pernik Natal oleh para pedagang musiman. Para pedagang musiman ini datang dari berbagai daerah seperti Makassar. Natal dan Tahun Baru sering membawa berkah bagi para pedagang musiman di kota Ambon. Jalan Dr. Latumeten dan lokasi Terminal Mardika misalnya sering dijadikan tempat alternatif untuk menjual pernik Natal. Selain dua lokasi itu, juga masih terdapat banyak lokasi lainnya seperti di beberapa sudut jalan di kota Ambon. Pemandangan seperti ini hampir setiap tahun dijumpai dan sudah merupakan tradisi bagi umat Kristiani saat perayaan Hari Natal dan Tahun Baru. Pada suasana lain, nuansa Natal juga bisa dijumpai di sejumlah tempat di berbagai sudut kota. Pohon-pohon Natal yang tertata indah juga bisa dijumpai di berbagai tempat yang menghiasi kota Ambon. Hal ini menjadi tradisi tahunan saat momentum Hari Natal dan Tahun Baru tiba. Menyongsong hari Natal dan Tahun Baru, tidak ketinggalan pemuda gereja turut berpartisipasi aktif menata lingkungan masing-masing untuk merayakan Natal dan Tahun Baru. Kebersamaan yang dibangun para pemuda gereja mengilhalmi sukacita Natal tahun ini. Abu Sahubawa, Jondralahalo, mengaporkan. Lansia Hope GPM Jemaat Panjpangcaran Kasih, Gunung Nona menggelar perayaan Natal. Perayaan Natal tersebut berlangsung dalam suasana sukacita menyambut kelahiran Kristus. Di usia yang semakin senja, tidak mematahkan semangat para lansia GPM Jemaat Panjpangcaran Kasih untuk memuji dan memuliakan Tuhan dalam perayaan Natal. Perayaan Natal ini berlangsung dalam suasana sukacita dan penuh keakraban di antara sesama lansia. Ibadah perayaan Natal Lansia GPM Jemaat Panjpangcaran Kasih, Gunung Nona ini dipimpin Pendeta Noh Patinaya. Dalam refleksi Natalnya, Pendeta Noh Patinaya mengajak para lansia untuk melewati masa tua dengan penuh sukacita. Tidak putus asa dan tidak takut menghadapi tantangan apapun dalam kehidupan termasuk penyakit di masa tua. Karena Tuhan punya cara untuk menolong setiap kesulitan hidup bagi yang selalu mencari Tuhan. Lansia hendaknya dapat menjadi berkat bagi sesama, menjadi contoh dan suri tauladan bagi keluarga. Ketua Lansia HOP GPM Jemaat Panjpangcaran Kasih, Alfian Sapulete mengatakan, ada 4,9 persen atau sekitar 87 jiwa jemaat di GPM Panjpangcaran Kasih, Gunung Nona Ambon sudah memasuki usia 60-70 tahun. Di usia tersebut, Lansia harus senantiasa bersyukur atas penyertaan Tuhan memberi umur panjang hingga masih bisa merayakan Natal menyambut kedatangan Kristus saat ini. Sementara kesan dan pesan Natal yang disampaikan Ketua Majelis Jemaat GPM Panjpangcaran Kasih, Pendeta Pit Lewa Kabesi mengatakan, perayaan Natal ini menjadi momen untuk semakin dekat dengan Tuhan, menyiapkan hati yang lebih bijaksana dan menyambut Tuhan dengan penuh sukacita. Perayaan Natal Kristus Lansia ini diakhiri dengan berbagi kasih melalui pemberian bingkisan Natal kepada para janda dan duda yang berada di 4 sektor jemaat GPM Panjpangcaran Kasih. Krisin Sipahelut, John Ralahalo, melaporkan. Mahasiswa kuliah kerja nyata tidak hanya berorientasi pada kegiatan fisik. Pembinaan mental spiritual jadat luput dari perhatian mahasiswa kuliah kerja nyata. Hal itu tampak dalam pelaksanaan KKN Mahasiswa Universitas Patimura di Desa Lumah, Pelu, Kecamatan Taniwel, Kaupaten Seram, bagian Barat. 8 orang mahasiswa KKN Universitas Patimura Ambon yang sudah hampir 2 bulan tugas di salah satu desa, yakni Desa Lumah, Pelu, Kecamatan Taniwel, Kaupaten Seram, bagian Barat, melaksanakan perayaan Natal bersama dengan masyarakat Desa Lumah, Pelu, Kecamatan Taniwel, Kaupaten Seram, bagian Barat. Pelaksanaan Natal sebagai salah satu program pembinaan mental dan spiritual umat. Menurut pendeta Yopisiella, dirinya mengaku bahwa dirinya beserta Jemaat Desa Lumah, Pelu, sangat berterima kasih kepada 8 orang mahasiswa KKN Universitas Patimura Ambon dengan kehadiran mereka di desa ini. Sudah banyak yang dikerjakan sampai di malam hari ini mereka bisa menggelar Natal bersama dengan masyarakat Desa Lumah, Pelu. Menurut pendeta, perayaan Natal bersama antara mahasiswa KKN dan masyarakat Desa Setempat memiliki makna yang sangat berarti. Pendeta Yop mengatakan walaupun sederhana namun ibadah Natal malam ini penuh dengan hikmat. Pendeta berharap di tahun-tahun mendatang, mereka akan selalu siap untuk menerima KKN yang berikut. Dari Piru Kontributor TVRI, Wahid Hukul melaporkan. Keluarga besar SMP Negeri 12 Ambon Senin kemarin merayakan Natal Kristus. Kepala Sekolah S. Hapulete berharap Natal menjadi momentum kerjasama komite dan guru dalam mengembangkan pendidikan di lembaga tersebut. Perayaan Natal menjadi momentum kebersamaan dan berbagi pada SMP Negeri 12 Ambon. Merayakan Natal dengan puji-pujian sudah menjadi agenda rutin bagi lembaga pendidikan ini. Puji-pujian Natal yang dipimpin para siswa mengawali ritual Natal. Penyalahan Lili Natal sebagai bagian dari ritual ini dilakukan pengawas, kepala sekolah, komite, dan OSIS. Di pada perayaan Natal, SMP Negeri 12 Ambon dipimpin Pendeta Ade Siawutamole. Pendeta Ade dalam refleksi Natal menguraikan pentingnya menyadarkan manusia tentang harapan kepada Tuhan. Harapan penting bagi manusia karena melalui pengharapan timbul kesabaran dan ketaatan. Harapan mudah sirna jika diperadabkan dengan berbagai tantangan dan masalah. Menurutnya, SMP Negeri 12 Ambon merayakan Natal berarti mereka memiliki harapan. Harapan ini hanya diberikan kepada Tuhan Yesus Kristus karena Tuhanlah yang memberikan kehidupan itu. Tema Natal tahun ini yaitu Immanuel Allah beserta kita mengandung makna belajar memahami tuntunan Tuhan dan berserah hanya kepadanya. Karena tuntunan dan penyertanya sempurna dalam kehidupan manusia. Kepala SMP Negeri 12 Ambon Esa Pulete dalam pesan dan kesan Natal menyatakan, Natal mesti menjadi momen sukacita dan damai sejahtera dari Yesus Kristus. Dalam tugas dan tanggung jawab membangun lembaga ini dibutuhkan kerjasama antar guru, komite maupun orang tua. Hal ini dilakukan guna membangun mutu pendidikan di lembaga pendidikan tersebut. Momen Natal di saat ini muncul berbagai talenta di bidang seni. Sepolete berharap talenta ini dapat ditunggu kembangkan agar anak-anak berkualitas dan memiliki masa depan yang gemilang. Dari 309 siswa, banyak yang memiliki bakat namun belum dikembangkan secara maksimal. Natal saat ini memberikan harapan baru agar para siswa tekun belajar dan meningkatkan prestasi. Perayaan ini diakhiri dengan penyerahan di kisah Natal bagi para siswa kurang mampu di lembaga pendidikan SMP Negeri 12 Ambon. Melki Latusaule, Sarles Polaman, melaporkan. Universitas Patimura pada periode Desember tahun ini kembali menghasilkan 1.551 lulusan sarjana. Rektor Unpati Prof. Dr. M.J. Sabteno berharap Unpati ke depan mampu mengembangkan hasil-hasil riset dan meningkatkan kualitas lulusannya. 1.551 lulusan sarjana Universitas Patimura Ambon Senin kemarin di Wisuda. Wisuda yang berlangsung dalam rapat senat terpuka luar biasa menghasilkan lulusan pada berbagai jenjang baik strata 1, profesi dokter, magister, dan program dokter. Rektor Unpati Prof. Dr. M.J. Sabteno menyatakan, Unpati mulai diarahkan pada upaya pencapaian visi misinya, yaitu terwujudnya universitas yang unggul, berkarakter, berbudaya, dan berbasis kepulauan. Sementara misi yang diambannya adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia, mengembangkan IPTEC melalui riset, kompetitif, dan berskala internasional, serta mendesiminasi hasil-hasil penelitian dan kajian IPTEC. Menurut Rektor, hasil-hasil yang dicapai belum sepenuhnya memadai, namun ada peningkatan yang cukup signifikan. Menurutnya ada sejumlah hal penting perlu disampaikan dalam rapat senat terpuka ini, diantaranya ranking Unpati di tingkat nasional, akreditasi program studi, dan peningkatan bidang penelitian. Di tingkat nasional, Unpati berada pada peringkat 151 dari 4.500 perguruan tinggi negeri dan swasta. Rektor mengharapkan peringkat ini naik di tahun 2018. Hal ini tentunya membutuhkan kerja keras berbagai pihak di perguruan tinggi itu. Untuk akreditasi baru lima program studi yang mendapat akreditasi A. Sementara di bidang penelitian terjadi peningkatan dari 35 di tahun 2006 menjadi 50 di tahun 2017. Karya ilmiah meningkat menjadi 450 di tahun 2017 dibanding tahun sebelumnya yang hanya 313. Selain itu keberhasilan wakil mahasiswa pada berbagai event nasional maupun internasional, seperti halnya pada kegiatan MTK dan paduan suara. Rektor menyatakan masih banyak persoalan yang dihadapi Unpati, antara lain minimnya sarana-prasarana lab, penyempurnaan data dosen mahasiswa, dan pengembangan penelitian yang berkualitas. Sementara Gugno Maluku dalam sambutannya yang dibacakan oleh Sekta Maluku Hamim Bin Tahir mengatakan, pelaksanaan wisuda ini tidak cukup dipandang sebagai sebuah momen rutin semata. Acara wisuda ini syarat makna dan penuh hikmah bagi institusi dan para wisudawan. Informasi selanjutnya pemirsa setelah menanti bertahun-tahun, akhirnya warga jemaat Alang Asaude memiliki gedung gereja yang representatif. Gedung gereja yang baru diresmikan penggunaannya hari minggu lalu oleh Wakil Gubernur Maluku dan Ketua Sinode Gereja Protestan Maluku. Prosesi peresmian gedung gereja protestan Maluku jemaat Alang Asaude diawali dengan pemindahan alat-alat sakramen dari gedung gereja yang lama ke gedung gereja baru. Pemindahan alat-alat sakramen dilakukan oleh para pelayan di jemaat tersebut. Peresmian gedung gereja elim jemaat GPM Alang Asaude berlangsung dalam ibadah minggu. Pembangunan gedung gereja elim jemaat Alang Asaude berlangsung selama 13 tahun. 13 tahun adalah masa penantian panjang bagi warga jemaat Alang Asaude untuk memiliki tempat ibadah yang representatif. Daya, dana, dan doa senantiasa dipanjatkan kepada sang pencipta agar memberkati umatnya sehingga dapat menyelesaikan pembangunan gedung gereja tersebut. Dana pembangunan gedung gereja elim bersumber dari warga jemaat setempat, para donatur, dan pemerintah. Peresmian gedung gereja elim jemaat Alang Asaude berlangsung dalam ibadah minggu bersama di gedung gereja yang baru dan dipimpin pendeta Ika Yeslatu. Pembangunan gedung gereja elim jemaat Alang Asaude menelan dana sebesar 5 miliar rupiah lebih. Kita bertekad pada tanggal dengan satu perjuangan, pergumbulan. Pada tanggal 2 Agustus 2004 kita bisa meletakkan batu penjuri. Dan di dalam pergumbulan perjuangan yang besar, yang berat, walaupun banyak tantangan yang terhadapi. Tapi demi karena perjalanan Tuhan, atas tangan Tuhan memungkinkan semua sebuah panitia. Sama jemaat, maka puji Tuhan, di hari ini, minggu tanggal 10 Desember, semua pergumulan kita sudah terjawab pelotukan dengan pengesimian yang di gereja pada hari minggu tanggal 10 Desember tahun 2017. Dari Piru Kontributor TFRI, White Hukul melaporkan. Keluarga Besar Politeknik Kesehatan, Kementerian Kesehatan Maluku, memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW 1439 Hijriah. Momen spiritual umat Islam yang dilaksanakan ini merupakan wadah ungkapan syukur dan kecintaan kepada Rasulullah SAW. Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1439 Hijriah yang dilaksanakan keluarga Besar Politeknik Kesehatan, Kementerian Kesehatan Maluku berlangsung semarak. Momentum spiritual umat Islam ini diperingati sebagai ungkapan syukur kepada Rasulullah yang menjadi suri teladan bagi orang-orang yang berharap Rahmat Allah SWT. Direktur Politeknik Kesehatan, Kementerian Kesehatan Maluku, Hairuddin Rasako, mengajak sifitas akademika untuk menanamkan keteladanan Rasulullah SAW dalam kehidupan sehari-hari. Rasako mengatakan, melalui perayaan Maulid Nabi dapat meningkatkan silaturahmi dalam mewujudkan akreditasi yang menjadi program prioritas di tahun 2018 mendatang. Dalam hikmah Maulid, Nabi Ustadz Nur Said menguraikan tentang datang seorang Rasul pembawa rahmatan lil'alamin. Ada tiga hal yang harus dimaknai dari kelahiran Nabi Muhammad SAW, yaitu pembaharuan, keselamatan, serta keamanan dan kasih sayang. Ketiga hal tersebut menjadi urgen dalam kehidupan sehari-hari karena bila diaktualisasikan akan bermanfaat bagi alam semesta. Ustadz Nur Said mengajak umat Islam agar keteladanan Rasulullah SAW harus diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam konteks Politehnik Kesehatan, Kementerian Kesehatan Maluku Ustadz Nur Said berharap kepada sifitas akademika untuk berpedoman pada ahlakul qarima yang telah dicontohkan Nabi Muhammad SAW. Perayaan Maulid Nabi diakhiri dengan pentas seni. Pernyataan Maulid Nabi Muhammad SAW 1439 Hijriah dilakukan keluarga besar majelis taklim Al-Muhlisin Waringin diaktualisasikan dengan pembacaan Rawi Syarafal Anam dan dikemas dalam zikir Barzanji. Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW yang digelar ibu-ibu majelis taklim Al-Muhlisin Waringin merupakan agenda tahunan. Peringatan Maulid Nabi diawali dengan pembacaan ayat suci Al-Quran dan pembacaan salawat Nabi. Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1439 Hijriah keluarga besar Al-Muhlisin Waringin mengusung tema membangun karakter Islamia dengan meneladani Suri Tola dan Rasulullah SAW. Tema tersebut menurut Ketua Panitia Ilfa Kasmarang harus diaplikasikan oleh keluarga besar majelis taklim Al-Muhlisin Waringin dalam kehidupan sehari-hari. Dirinya mengimbau kepada jama'ah untuk merayakan kelahiran Nabi Muhammad SAW dengan penuh semarak tapi tidak dengan berpoyak-poyak sebagai momen untuk menggugah kesadaran menjadikan Nabi Muhammad sebagai Suri Tola dan bagi umat manusia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ustaz Nazaruddin Wasroni dalam hikmah maulidnya mengurai kisah sejuta mutiara hikmah yang tersirat dalam barzanji. Ustaz Nazaruddin menjelaskan kisah Nabi Muhammad SAW ketika lahir dalam kondisi yatim dan dipelihara pamannya Abdul Muttalib dan ketika hijrah serta dipanggil menghadap Allah SWT. Dikatakan figur luhur yang diutus Allah SWT itu untuk membawa risalah bagi umat manusia di muka bumi pada masa jahiliah untuk merubah pribadi manusia menuju masa terang-benderang. Ustaz mengajak agar sirah Nabi Muhammad SAW jangan hanya dibaca pada bulan Rabiul awal saja akan tetapi harus diaktualisasikan sepanjang masa. Melalui peringatan maulid ini Ustaz berharap agar keluarga besar Majelis Ta'lim Al-Muhlisin Waringin untuk lebih memperkokoh tali selatu rahmi persaudaraan kebersamaan antar sesama. Rahmalatukonsina, Suriana, melaporkan. Pada pekan olahraga nasional pun ke-20 tahun 2020 di Papua Maluku diharapkan masuk peringkat 10 besar perolehan medali. Harapan itu disampaikan Gubernur Maluku Syed Asagaf saat menerima pengurus KONI Maluku Senin Siang. Gubernur Maluku Syed Asagaf hari ini menerima pengurus KONI Maluku periode 2017-2021 yang dipimpin ketua umumnya Tony Parela. Ini merupakan pertemuan pertama antara Gubernur dengan pengurus baru KONI Maluku yang belum lama dilantik. Banyak hal didiskusikan termasuk peningkatan prestasi olahraga Maluku, supporting dana, dan pengembangan sarana pendukung olahraga di Maluku. Kepada KONI Maluku, Gubernur berharap pada PON ke-20 tahun 2020 di Papua nanti, Maluku harus masuk dalam 10 besar perolehan medali. Bahkan jika mungkin, di Maluku dapat dilaksanakan pertandingan dan perlombaan beberapa cabang PON. Dan saya juga minta kepada Ketua KONI bangun komunikasi dengan Papua, Papua Barat. Kalau dapat, 1-2 cabang bisa dilaksanakan di Maluku. Katakanlah cabang renang, cabang tinju untuk PON, bisa kita bikin di Maluku. Kita buka ruang komunikasi sehingga persiapan kita untuk menjadi tuan rumah, kejuaraan nasional, mungkin tidak sekarang, tapi 15 tahun yang akan datang, bisa menjadi embryo ketiga pun yang akan datang di Papua dan Papua Barat. Dan tentu untuk memenuhi harapan itu, tidak ada pilihan lain, kecuali harus konsolidasi sejak dini. Artinya dengan melakukan pemusata mati yang secara lebih terkutus, sistematik, dan terukur. Dengan cara itulah harapan Pak Gubernur bisa dipenuhi. Nah, kalau itu dilakukan, tentu membutuhkan investasi yang cukup besar. Kita pernah melakukan itu dan pengalaman itu memang investasi yang diperlukan sangat besar dan kalau pemerintah daerah tidak berkeberat untuk membantu, tentu PONI punya kewajiban untuk melaksanakannya. PONI Maluku menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada pemerintah Provinsi Maluku dan DPRD Maluku yang selama ini telah ikut memberikan bantuan anggaran bagi pengembangan prestasi olahraga Maluku, termasuk membangun kantor KONI Maluku yang dijadwalkan diresmikan awal tahun 2018. Tim Liputan TVRI Maluku melaporkan. Persatuan Sepak Bola Galenggung menjuarai turnamen Sepak Bola Legend Cup 2017. Di final PS Galenggung mengandaskan kesebelasan PSA All Star B dengan skor 3-2. Teknik tinggi beradu kecepatan terlihat dalam pertandingan final turnamen Sepak Bola Legend Cup 2017 yang berlangsung di lapangan Hatu Kau Batu Merah. Final turnamen Sepak Bola Legend Cup 2017 mempertemukan antara kesebelasan PS Galenggung dengan PSA All Star B. Tampil dengan kecepatan PS Galenggung mampu mengandaskan permainan dengan teknik tinggi yang diperagakan PSA All Star B. Teknik tinggi yang diperagakan PSA All Star B tidak didukung stamina mengakibatkan PS Galenggung mendominasi permainan dalam mengolah si kulit bundar. Di babak pertama PS Galenggung yang mengandalkan kecepatan unggul 2 gol dengan memanfaatkan stamina para pemain PSA All Star B yang mulai melorot. di babak kedua setelah terjadi beberapa kali pergantian pemain di antara kedua kesebelasan saling serang. PS Galenggung yang di babak kedua mampu menambah 1 gol sehingga kedudukan menjadi 3-0 untuk tuan rumah PS Galenggung. Memasuki pertengahan babak kedua PSA All Star B mampu mengejar ketertinggalan melalui 2 gol dari titik putih. Hingga polit akhir dibunyikan skor berkesudahan 3-2 untuk keunggulan PSA Galenggung sekaligus dinobatkan sebagai juara Turnamen Sepak Bola Legend Cup 2017 dan meraih piala bergilir anggota DPDRI Novita Anakota. Ketua Panitia Pelaksana Mahmud Hentihu menyatakan Turnamen Sepak Bola Legend Cup 2017 yang digelar pihaknya mendapat dukungan dari berbagai kalangan yang merupakan upaya membangkitkan kembali dunia persepak bolaan di kota Ambon. Boy Nahrum Hamzah melaporkan. Terima kasih. Ketua Panitia Pelaksana Mahmud Terima kasih telah menonton!